Yuhuuu, eh salah, 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 salah Oke, kembali lagi bersama gue, Firas Yosi di channel Underboard Media Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen UB Talk Dan kali ini kita akan ngebahas tentang fenomena yang terjadi di tahun 2023 Yaitu game-game mobile, kenapa di tahun ini, tepatnya game mobile gacha, itu banyak yang gulung tikar Kerasnya seperti itu, kita ke dalam videonya, let's go! Oke, di tahun 2023 ini bisa dibilang merupakan tahun kematian untuk banyaknya game mobile Game mobile legendar sekalipun dan bahkan game mobile yang baru rilis Dan bahkan belum setahun juga ikut kena dampaknya Yaitu mereka gulung tikar atau tutup server Kalian pernah nggak bertanya-tanya kenapa game mobile tersebut itu tutup server? Nah, disini gue akan menjelaskan kepada kalian kenapa sih game mobile itu tutup server Atau bisa dibilang gulung tikar di tahun 2023 ini Dan sebenarnya alasan yang paling kelihatan itu tentunya adalah Game tersebut tidak menguntungkan lagi atau tidak cuan Itu merupakan alasan pertama kenapa game mobile di tahun 2023 ini gulung tikar Tapi, tentunya kalau kita rincikan lagi kenapa mereka itu tidak bisa menguntungkan atau tidak bisa cuan Itu bakal banyak alasan Dan disini gue suka rincikan, koboy Yang pertama tentunya Mereka itu memiliki player base yang sangat sedikit Dan juga game-nya itu gitu-gitu aja Gimana maksudnya? Jadi, karena game-nya itu gitu-gitu aja Apalagi kalau kalian suka main game mobile dari Jepang Yang dimana game mobile dari Jepang itu kebanyakan cuma ganti skin doang Gameplay-nya sama Terus juga fitur-fiturnya sama Cuma diganti namanya doang Nah, itu membuat player-playernya pada bosan Apalagi player-player yang sudah terjun Main game mobile dari tahun 2014 sampai tahun sekarang Ya, pasti mereka sudah melihat banyak sekali format game yang sama Akhirnya karena mereka tidak tertarik dengan format game seperti itu Mereka tidak memainkan game tersebut Dan mau tidak mau Game tersebut itu kehilangan banyak sekali playernya Dan ini sampai tahun 2023 itu terjadi Kebanyakan yang melakukan hal ini itu dari developer-developer kecil di China Dan juga dari developer-developer dari mobile di Jepang ya Gue nggak tahu kenapa mungkin di Jepang memang hobi bikin game seperti itu Tapi menurut kalian kayak gimana? Oleh yang kedua, tentunya ini alasan yang paling kelihatan Yaitu kalah saing sama game-game mobile dari Tiongkok Apalagi dari developer yang besar Ya, kita bisa ambil contoh Sekarang itu game-game yang sangat-sangat ramai Di top leaderboard ekonomi game gacha Itu kebanyakan dari game Tiongkok Memang ada dari game Jepang ya Seperti Umamusume dan lain-lain Kalau kita lihat Apa sih yang bikin mereka itu unggul? Ya tentunya karena mereka itu berbeda Mereka mengusung gaya bermain yang berbeda Makanya mereka itu layak masuk ke top 50 game terbaik pendapatannya Selama di bulan Juni 2023 kemarin Seperti Honkai Star Rail, Genshin Impact Yang kalian tahu ya Meskipun mereka itu terinspirasi sama Zelda Tapi mereka itu menawarkan experience baru di dalam device mobile Umamusume meskipun juga formatnya sama Tapi dengan adanya fitur Idol Dan juga fitur balap kuda itu memberikan experience baru Fate Game Order jangan dibahas Karena itu IP udah gede banget Dan itu merupakan game perbudakan ya Jangan dibahas itu Lalu juga ada game Brown Dust 2 yang baru rilis Itu menawarkan experience yang menarik juga Itu sebenarnya dari mappingnya itu terinspirasi banget Stylenya Octopath Traveler 2 Tapi mereka mengusung dengan gameplay mereka yang unik ya Gameplay battle mereka yang unik Terus ada kayak Guardial, Telos Terus ada Blue Archive yang mengusung fanservice ke level selanjutnya Meskipun gamenya gitu-gitu aja sama Tapi fanservice-nya ke level selanjutnya Bahkan Nike juga Gameplay-nya beda dan fanservice-nya ke level selanjutnya Jadi ya itu yang bikin Kenapa game-game sekarang itu gak boleh nanggung ya Gak boleh nanggung bikin game boy Developer sejam sekarang Apalagi mobile Karena pesaing-pesaing mereka tuh Sudah gila-gila boy Ada Wuthering Wave yang nanti bakal keluar Yang gimana ya meskipun terinspirasi juga Open World Tapi ya itu gameplay yang Apa ya? Gameplay yang unik aja gitu Dimainkan dibandingkan game-game mobile Yang biasanya kita cuma masuk ke menu Battle Story Ya sudah gak jaman game-game seperti itu Jadi buat kalian Ya persaingannya sangat ketat sekarang Jadi kalau kalian developer-developer baru Itu bikin game sama-sama aja Formatnya Terus masuk ke jaman sekarang Itu persaingannya sudah ketat Dan mereka bakal tersingkir Oke sendiri Igan-Igan E-Trull ya Igan E-Trull yang katanya itu bakal Sangat keren ya Ternyata Honkai Starrel masuk Langsung Langsung jatuh dia Ya itulah dia Jadi persaingan sangat ketat boy Sudah kejam sekarang 2023 ini Lalu yang ketiga tentunya Dari feedback player yang tidak didengarkan Jadi banyak banget Developer game dan publisher game Yang melakukan hal ini Gue gak tau kenapa mereka melakukan hal ini Atau mereka keras kepala Atau memang mereka tuh tidak Tidak mengerti gitu Apa yang disampaikan sama player Tapi ini kejadian di game Valiant Force 2 kemarin Yang dimana Valiant Force 2 itu Pas rilis Bisa dibilang itu game Masih mengusung Konsep jaman dulu Yang dimana greeningnya gak masuk akal Dan lain-lain Jadi banyak banget Player yang bilang Bang tolong diubah lah bang Jangan begini lah bang Tapi developernya kayak Lu itu ngerti apa sih Udah game aja Gitu ya Jadi akhirnya banyak sekali Player yang cabut Ah ya sudah Dia udah dengerin Cabut aja kita Nah pas mereka tuh cabut semua Itu Valiant Force 2 Kehilangan banyak sekali player base Dan akhirnya tutup Gak sampai 1 tahun rilis Itu game Belum 1 tahun ya Baru 5 bulan Langsung menyatakan tutup Karena kehilangan banyak sekali player base Jadi buat kalian Calon developer Atau calon publisher juga Atau mungkin Kalian juga Nanti sebagai orang yang protes Jadi kalau misalnya melihat Kalau ada developer atau publisher Tidak mendengarkan feedback komunitasnya Itu merupakan Dead flag Atau red flag Untuk game tersebut Jadi kalau bisa Kita pilah-pilah deh Ya Jadi memang itu ada Apa ya Bisa dibilang itu Alasan-alasan yang sangat Terjadi Di tahun sekarang Lalu yang terakhir tentunya Kenapa game Legendary Itu paling tutup Itu karena game-nya Sudah tidak relevan lagi Atau bisa dibilang Itu game-nya Sudah ketinggalan zaman ya Dan ini kebanyakan Terjadi di game-game jadul Apalagi game-game gacha Di tahun 2015an ya Ya kayak Seven Knight Contohnya yang dimana Itu game-nya bagus banget Gue akan bilang kepada kalian Itu game-nya bagus banget Punya konten segudang Konten endgame-nya juga bagus Tapi sayang banget gitu ya Kita tuh kan main Dari tahun 2015 Sampai tahun 2023 Kita main Itu untuk ngeliat Story-nya berakhir boy Tapi Sama developernya Dipanjang-panjangin Capek orang ya Sudah endgame nih Evan nih Ngelawan boss terakhirnya Ternyata Ada musuh baru Jadi orang juga capek Dan karena tidak relevan lagi Sekarang Karena sudah ketinggalan zaman juga Dari gameplay-nya Dari sistem battle-nya Akhirnya orang-orang Lebih memilih yang baru Jadi karena tidak relevan Tidak ada player yang main Ya akhirnya mau tidak mau Ditutup ya Karena Ya karena kesalahan mereka Kita bisa mengontoh Summoner Wars saja Boy Yang dimana itu game zaman dulu Tapi sampai sekarang Masih stay strong Karena mereka mengikuti zaman Dan selalu Berinovasi Boy Dan juga sistem PVP-nya Juga seru gitu kan Jadi ya tolong aja Teman-teman semua Yang developer game Atau publisher game Bisa membuat hal yang seperti itu lah Jangan sampai kalian tuh Bikin story bagus Tapi seakan-akan dipanjang-panjangin Supaya gamenya tuh Punya umur yang panjang Itu malah mematikan Umur gamenya itu sendiri Dan karena gamenya sudah tua Akhirnya ditinggalkan Ini terjadi sama Kingred Sama Destiny Child Dan juga sama Seven Knight ya boy Dan gue gak tau apalagi Meskipun Kingred belum tutup ya Cuma Kingred tuh Sudah sekarat boy Gue yakin tuh Kingred sudah sekarat ya Itu dia jadi Empat alasan Kenapa Eh lima alasan ya Kenapa game mobile tuh Bisa tutup Yang jelas Kalau kalian sudah melihat tanda ini Berarti itu game mobile Sudah Ada red flag boy Yang dimana game sudah gak cuan Karena player base sedikit Karena gamenya gitu-gitu aja Terus yang kedua Kalah persaingan Karena game-game mobile Itu sekarang sudah Gila-gila Sudah kejam boy Lalu yang ketiga tentunya Itu dari Dari Tidak relevan lagi ya Ketinggalan jaman gamenya Dan yang keempat Tentunya Feedback itu harus didengarkan boy Jadi kalau ada developer Atau publisher Tidak mendengarkan feedback player Itu sudah Red flag ya Ya sudah lagi Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa See you on the next video Buat kalian yang mungkin juga tau Alasan kenapa game mobile tuh tutup Ya Bisa tulis di kolom komentar di bawah Oh gue juga lebih bilang Itu juga ada faktor internal Seperti kasusnya Princess Connect ya Yang dimana Princess Connect itu Tutup Meskipun pendapatan yang gak terlalu besar Tapi dia tuh tutup Karena drama internal boy Jadi Ya mungkin ada faktor-faktor lain Yang kalian tau Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Kita berdiskusi aja Kalau gue ada yang kurang Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Yaudah Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa Jangan lupa Follow Instagram kita Underboard ID Untuk mendapatkan informasi Gimana menarik Atau bisa follow Instagram gue sendiri Yaitu Verozy Jika kalian tidak keberatan Dan kita jumpa lagi di next video Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa